Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Mas Nurman Yang kami hormati Kemudian Pak Ageng Ini selain Pak Ageng siapa saja yang datang? Ini saya Mas Anas Ada Mbak Indri Ada Mbak Laili Dan teman-teman semua Jadi Ini Mas Nurman adalah Kelas kawasan Dan kelas kawasan ini Khusus belajar Tentang studi Korea Bahkan dalam Kelas kita Ini mendapatkan support Itu dari Apa namanya Akademi Korean Studies Dan Alhamdulillah dalam satu pekan ini Kemudian teman-teman sudah Menyelesaikan Tugas Untuk membuat draft Artikel di website Nah Dan nanti tugas ini akan berjenjang Ini tugas pertama Terakhir saya lihat sudah ada 56 artikel Maka mari kita buka Acara ini dengan Membaca Selanjutnya Selanjutnya Waktu Dan Forum Sebenarnya kami serahkan kepada Mas Nurman Ya Monggo mas Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan Selamat khair pada Apa Kalau saya Manggil ustad Gak apa-apa ya Mungkin kalau teman-teman disini Manggilnya Pak Gonda Atau Pak Pak Mitro Atau Pak Gonda 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 ya Manggilnya ustad Gonda Saya Tengok pertama kali Dengan bio Di Bajaman dulu ketika Berangkat kuliah Gak sengaja ketemu Saya ngobrol bahasa Arab Dibalasnya lancar Padahal saya masih belajar Kok berani banget ini Kroco-kroco baru belajar Udah ngajak ngomong ustad Ini Tengok Ustad Gonda Terima kasih Belajar semua Sudah Memberikan Waktu dan kesempatan Untuk Bertemu Tengok Dengan teman-temen disini Di apa Maksiswa dan Maksiswi WMM Jurusan AI ya Ini angkatan berapa ya Kalau boleh tau ya 2021 ya 22 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 23 27 28 28 29 30 30 29 30 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 26 26 27 28 29 29 28 dikasih artikel, apa, dummy ya istilahnya, kalau di website jadi, istilahnya login kontributor tulisan nah, untuk apa halaman adminnya yang mana disini ada dashboard post, post itu artinya untuk, apa, tulisan atau artikel, terus komentar komentar itu ketika kita buat sebuah tulisan di website, lalu ada orang datang ke website kita lalu dia menambahkan komentar di tulisan kita, manajemennya disini, terus untuk media sama macam-macamnya gak ada, karena disini saya login sebagai kontributor tulisan, yang mana dalam WordPress ini ada tiga apa, rule rule itu apa ya strata ya atau pemegang jabatan di website ada kontributor terus nanti ada apa editor, ada penulis terus yang di atas lagi ada namanya editor yang mana kalau kontributor ketika dia menulis, dia hanya bisa menulis untuk terus ketika dia apa klik publish tulisan itu maka tidak akan langsung publish kecuali sudah di accept atau diterima oleh pihak atasnya yaitu penulis atau kontributor dan kalau apa penulis dia bisa merebutkan tulisan sendiri terus dia bisa merebutkan tulisan orang lain sedangkan kalau editor editor di atas lagi dia bisa memaintain semuanya dari ketiga hal ini yang ini yang masih itu apa editor dari sini ini adalah tampilannya ini sesuai diangkinan kita untuk tampilannya seperti apa disini ada opsi layar kenapa ini penting karena mungkin teman-teman tidak ingin terdistract sama info yang tidak ada kaitannya dengan akun jadi disini saya hilangkan terus selain istirahat mentor juga tidak perlu mungkin nanti teman-teman bisa lihat di aktivitas jadi kan disini ada beberapa penulis ada foto dan ada apa namanya editor kita bisa melihat tulisan yang baru saja ditulis itu apa saja terus nanti di bawahnya juga ada komentar komentar yang masuk disini apa saja disini kita bisa langsung kayak shortcut daripada kalau kita lihat baru disini kan tidak kelihatan kalau disini kita bisa lihat untuk aktivitas yang terbaru yang ada di website kita ini lalu ini saya yang pandang cuma rindasan saja nah disini di ada namanya driftcepat yang mana mungkin teman-teman ketika dapat tugas dari Ustaz Gun ini ABC tapi teman-teman disini gak tahu nih eksekusinya kapan tapi cuma baru ada ide ada ide misal saya asal saja saya juga gak terlalu ngerti sekornya apa entah keter atau keresatan barusan saya kirim link itu tugas teman-teman sudah ada yang masuk di WA saya saya kumpulkan tulisan dari penulis lepas ini satu hari mungkin satu minggu baru dapat satu ini langsung dapat dua ini emangnya enak kalau jadi tugas ya Pak Ustaz Gonda ya anak-anaknya yang keren-keren ini oke saya lanjutkan terus disini kan saya random ya ini buka tulisannya get closer with Qinci oke ini saya coba cepat get closer with Qinci dari sini teman-teman baru sebenar ini get closer with Qinci baru kepikiran judulnya tinggal disimpan di draft dulu nanti ini saya simpan di draft nah ini akan tersimpan disini karena kalau apa karena ada ya karena ada ide kalau tidak tuliskan itu kabur gitu jadi kalau tidak tulis itu kabur atau apa namanya lupa karena usaha apa-apa makanya disini ada ide bagus bisa tulis disini atau ide itu ketika kepikiran sampai kepikiran terkait daftar isinya atau kerangka tulisan judulnya ini ini kan terus apa kerangka tulisannya seperti ini seperti ini terus nah kalau ketulisan tiga ini jadi saya tiba-tiba ketika apa iseng iseng itu ada judul seperti ini tapi ini bukan judul iseng serius banget ini menghadapi politik terus isinya itu ini 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 nah ini kan tapi saya masih belum sempat untuk menulisnya jadi saya ketika saya dapat ide itu saya masuk ke dashboard di webvers ini lalu saya simpat di draft cepat terus suatu kondisi saya sudah siap untuk menulis untuk manajemen tulisan di webvers ini masuk ke semua post nah disini ada draft-draft yang saya buat tadi lalu saya coba tulis yang ini ini masuk ke sunting karena apa namanya tulisannya ini draft-nya kita sudah buat misalnya kalau kita ingin membuat tulisan baru tinggal klik yang di atas ini itu tambah post baru disini saya sunting nah ini seperti ini kalau kita lihat untuk wordpress ini sebenarnya cara penulisannya itu seperti kita menulis di Microsoft Word atau disini tugas-tugasnya ditaruh di Google Docs ini sangat mudah sekali tinggal kita tulis atau kita kopas jadi dari Google Docs kita kopas masuk ke sini masuk ke sini ini sudah jadi ya bukan sudah jadi tapi tulisannya langsung muncul tinggal kita edit-edit seperti ini bisa edit atasnya biar enak dilihat dan ketika kita membuat tulisan di internet itu ada suatu standar yang mana kita mengikuti standar dari Google biasanya jadi ada istilah yang namanya SEO friendly menulis lalu ada dalam standar SEO friendly SEO friendly SEO itu singkatan jadi search engine optimization optimization dan di sini search engine di sini ada beberapa yaitu di sana ada Bing terus ada Bing terus di sana ada Yandex terus di sana ada Google nah yang terakhir ini mungkin teman-teman lebih familiar dan sedang mungkin ada beberapa lagi di sana tapi yang paling terkenal itu ketika ini nah mungkin kalau di apa tulisan itu ya tulisan di spreadsheet ya saya tunjukkan ini kan tulisan seperti ini terus di sini ini cuma di bold terus ini juga di bold memang untuk secara apa penikmat tulisan kalau dicetak di buku ini oke-ke aja karena cuma bold tapi kalau di apa tulisan di internet kalau ingin apa sesuai dengan SEO itu untuk judul-judul ini kita pakai di sini penajukan ya penajukan yang mana untuk di dalam artikel itu minimal itu adalah penajukan dua jadi tidak boleh pakai penajukan satu karena penajukan satu itu adalah di sini jadi setelahnya ketika kita cari di apa di itu ya apa google misalnya di sini politik politik korea nah yang namanya apa penajukan satu itu di sini jadi setelah itu adalah judul suatu halaman atau suatu tulisan yang nantinya akan terindeks di google dan dijadikan seperti ini judul ini kita sebut di sini kalau google itu cuma mengumpulkan sebuah skrip namanya meta jadi dari tulisan yang ubahnya itu mereka cuma mengumpulkan nama website-nya link-nya judulnya sama deskripsi singkatnya nah judulnya itu diindeks di sini coba ini saya buka oke ini untuk yang sifatnya tulisan tulisan mencoba yang ditajal ini bukan korea itu ya ini ini silah korea orang semarangan korea melenting ini coba saya buka aja sebagai contoh sambil menunggu teman-teman di sini mungkin sudah ada yang buat blog sendiri atau punya website sendiri yang menggunakan WordPress mungkin ada atau apa punya blogger oke ini monggo mungkin ada yang sudah pengalaman plus tadi kan kayaknya sudah bisa langsung masukkan teman-teman tadi ya dibuka hancinggu .com baris miring wp-admin pp-admin ya wiki aja ini apa saya coba jelaskan satu-satu untuk tulisannya yang sudah jadi di website wikipedia wikipedia nah disini ada beberapa hal yang kelihatan disini wikipedia sebagai sebuah situs itu kelihatan wikipedia lalu disini apa judul dari artikel disini itu ngambilnya disini ini peranjukan satu terus apa ini namanya apa singkat tulisan singkatnya nah ini dia ngambilnya dari mana dari yang paling atas disini lalu disana ada apa semacam menu-menu ini dibawahnya itu ngambil dari peranjukan-peranjukan yang lain seperti itu terkait penanjukan jadi saya latih teman-teman ketika upload di website-nya jadi mungkin dulu punya website atau punya blog sendiri bisa menggunakan guide ini juga jadi istilahnya untuk misalnya kita istilahkan disini subjudul ya subjudulnya kita ganti jangan cuma di bold aja tapi nanti menggunakan peranjukan 2 seperti itu dan misal kalau apa di dalam tulisan ini nanti ada apa sebuah peranjukan tambahan atau subjudul lagi misal subjudul 3 nah kita akan kita akan jadikan dia sebagai penanjukan 3 dan seperti itu seterusnya lalu untuk bold italic atau miring itu digunakan untuk apa itu digunakan untuk sama untuk kaedah penulisan bahasa Indonesia juga sama yang mana yang layak ditebalkan atau apa dimiringkan itu bisa digunakan kaedahnya tapi sekedar saran untuk apa judul nanti menggunakan yang seperti ini misal disini apa masih mau dimiringin itu bisa ini 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 untuk yang catatan saja kadang kalau beberapa website itu katakanlah bisa dikatakan emang ketika dia aktif tulisannya ternyata standarnya dia itu tidak mengganti standar untuk penulisan di website dan disini untuk manajemen tulisan itu mudah misal kalau di apa namanya ini kan sudah kita masukin itu ya tulisannya nah tadi sempat disinggung juga oleh Ustaz Konda jadi untuk gambar supaya tidak terkena copyright itu kita bisa mencari di situs-situs penyedia foto seperti di pexels atau di unsplash disini banyak banget ini apa kita bisa pakai lalu apa namanya tulisan di halaman website-nya kita nanti bisa sertakan kredit atau apa keterangan bahwa kita ngambil gambar dari sana dan untuk memasukkan gambar tersebut kita ke bawah dimana nih coba kita lihat disini gak ada coba ini coba saya ngebuat gambar ntar disini belum ada untuk input gambar utamanya saya coba log log saja seharusnya ada di sebelah sini coba ini saya log dulu pakai akun yang utama saya jadi di internet saja jadi biar sekalian foto yang gratis tetapkan sebagai gambar unggulan oke apa ini tulisannya udah ada gambarnya udah ada tulisannya lalu jangan lupa ketika apa menulis atau upload di website ini kita pilih kategori yang relevan jadi kita kategorinya bawaan dari template dari dummy disini sudah ada politics tapi disini saya ingin menambahkan kategori baru jadi mungkin teman-teman ada keinginan ini kategorinya gak masuk disini ditambahkan kategorinya baru misalnya tentang politik Korea kategori maka disini akan muncul kategori baru dan jangan lupa kita memilih tag jadi kalau kategori itu kan untuk mengulombokkan beberapa tulisan ke dalam tema tema besar tema besar tertentu sedangkan kalau tag itu untuk mengumpulkan kata kunci yang ada di dalam artikel dan juga di kelompokkan juga sebenarnya tapi ini lebih ke kata kunci yang lebih kecil misalnya disini tulisan ini secara umum itu berbicara terkait politik keras latar mungkin teman-teman ingin melompokkan juga sesuai dengan tulisan ini ada beberapa kata kunci partai keadilan itu dimasukkan ke otak jadi nanti semua tulisan yang berbicara tentang partai keadilan akan masuk ke dalam halaman khusus yang mengulombokkan tulisan itu dengan kata lain kategori ini adalah sebuah tema besar terus kalau yang tag ini adalah tema yang kecil disini saya tulis partai baik keadilan terus disini juga ada terkait sayap kiri kalau di kategori kita disarankan memilih cuma satu dua aja lalu untuk yang kita kita bisa semangunya tapi biasanya itu antara maksimal 10-20an untuk tagnya ini dan tidak perlu dipaksakan banyak juga tidak perlu dipaksakan banyak yang penting teman-teman melihat disini ada sesuatu yang perlu di highlight yaitu dimasukkan ke di tag ini oke ini apa sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan coba saya terbitkan mungkin ada yang ditanyakan sampai sejauh ini silahkan teman-teman saya sarankan teman-teman sambil membuka akun masing-masing membuka akun masing-masing kemudian tulisannya masing-masing itu di upload di website Hang Chinggu tadi ini sudah masuk ya kalau ukuran gambarnya tadi sudah otomatis sesuai atau perlu ada penyesuaian itu mas Norman ini oke kalau gambarnya itu disarankan itu sifatnya horizontal horizontal jadi disini kan tadi saya cari gambarnya saya pilih yang horizontal formatnya terus untuk ukurannya ini agak tricky juga jadi sebenarnya tadi kan saya download gambar ini nah ini selama gambarnya itu horizontal formatnya maka otomatis di website itu langsung menginsuaikan seperti ini tapi kalau gambarnya itu vertikal nanti disini ada yang kepotong disini dan dan juga strateginya harus dirubah lagi ukurannya apa disesuaikan dimensinya tadi ya jadi saya pertama terkait gambar ini memang kadang-kadang kurang diperhatikan juga sama beberapa teman-teman yang blogger juga di teman-teman blogger juga itu dari sisi ukuran oke itu udah mungkin pernah tahu tapi yang lebih betul lagi yaitu ukuran ukuran filenya nah disini kalau kita lihat ini ada apa 138 138 global nah ini ukuran yang disarankan yaitu antara 100 sampai 200 global nah terkadang teman-teman di blogger juga itu atau di klien-klien saya juga itu foto dari lapangan foto raw gitu ya foto raw itu dari kamera langsung di upload ke website-nya nah apa yang terjadi ketika itu di upload ukurannya besar banget jadi ukurannya bisa sampai 1 MB sampai 2 MB efeknya website-nya akan lama dibuka jadi saya untuk membuka halamannya itu lama banget karena sebagaimana kalau kita apa download nah ketika foto itu ukuran besar mungkin 7 MB ditaruh di website sampai kita lagi download-download gambar tersebut nah saran saya selain dari ukurannya formatnya dan ukuran dimensinya itu juga diperhatikan juga ukuran file-nya nah biasanya disini saya pakai Photoshop ya untuk apa namanya merubah foto itu agar dimensinya formatnya dan file-nya itu sesuai dengan yang seharusnya seperti itu jadi saya memang ada penyelesaian karena kalau nggak disesuaikan apa ketika tadi apalagi di file-nya itu pertama bukanya lama terus kedua terlalu membebani hostingnya tiba-tiba hostingnya udah full aja seperti itu ya silahkan teman-teman yang lain mungkin mulai dari awal ya apa namanya kalau ada pertanyaan tadi yang jelas untuk penugasan kita ini dimulai setelah workshop ini teman-teman sudah bisa paling tidak mengupload tulisan yang sudah teman-teman buat terus nanti kalau misalnya apa namanya teman-teman misalnya tadi kategorinya sama gitu ya atau mungkin numpuk di satu kategori tertentu apa nggak kemudian apa merubah tampilan website-nya mas untuk apa kategori bisa diulai lebih detail gitu ya di kategori kan ini kan sebenarnya kan kita kan sudah ada template yang apa namanya dibuat sama Hanu ya yang dari aslinya itu coba dilihat mungkin tampilan semuanya Hang Cigu ini oke ini kan misalnya kan teman-teman kan Hanu idealnya ketika menulis apakah langsung menyesuaikan oh saya mengganti tulisan yang the blog was lunch ini terus lifestyle dimana atau buat yang baru karena nanti kan beda-beda ini kalau tampilan di sini kan ada travel ada vision nah nanti misalnya numpuknya di satu tempat teman-teman malah yang lain nggak berubah kan atau gimana bagusnya karena bayangan saya apa namanya tulisan teman-teman yang sudah dibuat tadi itu dia untuk sementara sudah bisa menggantikan tampilan yang yang ada ini atau gimana oke jadi nanti apa untuk kategori itu nanti kita apa apa kesepakatan ya jadi saya rencananya ini kan template kan bawaan dari apa dari Damiya jadi saya mereka menaruh tulisan yang ada di sini itu ingin meng-highlight sesuatu terus apa mau ditaruh sini itu apa dia ada tujuan tersendiri nah dari apa tim Hensiungu ini apa rencananya nanti tinggal di apa rencanakan yang mau di-highlight di depan sini apa terus mau ditaruh sini apa mau ditaruh sini apa itu berdasarkan kategorinya berdasarkan kategorinya jadi saya ketika nanti sudah disepakati maka setiap ada tulisan yang masuk di kategori tersebut maka dia akan masuk di tampilan di sini entah di sini entah di sini atau di sini atau di sini ini bisa di kondisikan semua bisa di kondisikan semua jadi saya nanti ketika teman-teman mau upload tulisan itu tidak akan merubah apa merubah template jadi mereka coba mau update kontennya aja kalau template-nya sudah bagus sesuai kesempatan seperti itu berarti ketika pertama upload ini bukan apa namanya kan coba yang tadi kan ada post itu kan sudah ada 60-an misalnya di post ini ya yang sampai ke bawah-bawah itu kan sudah post semua kan yang ini berarti tidak perlu mengganti yang bawah-bawah ini ya ketika ketika menulis itu langsung apa ngisi aja di baru tambahkan post baru aja berarti bener jadi saya untuk apa tulisan ini disarankan itu menambah post baru saja jadi saya untuk tulisan ini di cuma dummy dan nanti saya akan buah semua tulisan seperti itu karena kalau apa namanya nanti seperti itu kategorinya juga ngedit lagi jadi saya mending kita buat tulisan baru terus nanti buat kategori baru tinggal ditentukan kategori mana memang di highlight atau taruh depan atau taruh bawah atau ditaruh dimanapun di halaman website-nya monggo teman-teman yang lain saya kira apa namanya masing-masing sekarang mungkin mencoba untuk mempraktekkan kan sudah punya tulisan masing-masing dari teman-teman kemudian tadi dibuka mungkin ditampilkan yang apa namanya nah ini ya hangcinggu.com garis miring wp strip admin mulai kan dari sana kan mas Norman ya ini saya kasih komentar aja di di subnya itu itu alamatnya nah jadi coba teman-teman semuanya klik ke sini ke link yang barusan di apa namanya dikirim terus kan akhirnya kan disana kan muncul itu tadi ya muncul username sama sama akun kan ya sudah bisa semua gak teman-teman atau mungkin begini biar teman-teman yang lain juga mengikuti mempraktekkan kan sudah sudah ada draftnya kan atau gimana mungkin ada materi yang lain yang mau disampaikan belum enggak mas mas Norman ada apa mau materi dulu ya selesai materi aja dulu baru nanti praktek saya kira oke siap jadi saya tadi stop mungkin ada pertanyaan daripada apa namanya lama jelaskan nanti kurang ngerti atau kurang paham mendingan di stop dulu jadi saya teman-teman misalkan ada pertanyaan langsung stop aja gak apa-apa jadi saya oh pak ini saya gak ngerti oh pak kemarin saya udah apa namanya akses tapi gak bisa atau apa atau berbeda atau gimana bisa langsung dibayakan nah untuk apa saya mau lanjutkan untuk apa ini ya materinya ini ada sudah beberapa yang itu ya upload tadi mau teman-teman semuanya kita minta untuk buka akunnya ya dengan link angcinggu.com garis miring wp strip admin kemudian isi passwordnya nanti sambil menyimak materi dari mas Norman ya ya mau gak mas baik baik saya lanjutkan tadi kita sudah disampai tag lalu di bawah ini ada apa SEO SEO ini sifatnya apa dianjurkan ya disarankan supaya untuk website atau tulisan yang kita buat bisa terindeks dengan baik di google di atau di mesin mencari katakanlah disini apa kata kuncinya dinamika politik ini sistem akan memberikan saran kata kunci yang lagi trend itu apa seperti ini saya pilih dengan politik aja nah disini langsung sistem akan memberikan skor tulisan kita itu berapa secara SEO ini skornya 58 dari 100 dan terus terang untuk mencapai angka 100 ini memang agak susah apalagi kalau apa belum banyak bergerak di bidang SEO nah disini yang penting angkanya kalau bisa 50-an ke atas yang mana angka 50 itu akan berkaitan dengan SEO dasar disini ada kata kunci fokus judul ada kata kunci fokus dalam judul SEO jadi disini kata kuncinya dinamika politik disini judul tulisannya dinamika politik disini ada seperti ini menurut sistem dan menurut Google itu adalah sesuatu yang bagus terus kata kunci fokus tidak ditemukan dalam deskripsi SEO Anda deskripsi meta sebagaimana yang ada di mana di Wikipedia tadi itu biasanya disebutkan di awal paragraf 150 karakter kalau mau skornya lebih bagus maka sebaiknya kata kunci itu muncul disini ini coba saya iseng-iseng aja masukkan kata kuncinya di di sini dinamika politik nah kita lihat skornya nah ini dia akan jadi hijau skornya yang pertama terus kata kunci fokus dengan URL ini otomatis jadi teman-teman tidak perlu apa namanya bingung terkait yang ini linknya ini ini otomatis akan di generate oleh sistem oleh WordPress WordPress jadi judul ini akan otomatis dimasukkan ke sini terus kata kunci muncul 10% pertama dari konten nah ini di awal-awal meta description tadi terus konten adalah sepanjang 847 kata kerja bagus nah udah jadi saya SEO dasar ini yang penting teman-teman apa ikuti panduannya agar tulisannya secara SEO atau dipandang oleh mesin pencari itu adalah tulisan yang berkualitas dari sisi mereka jadi apa mungkin ada tulisan yang level-level akademik level untuk makalah atau apa nah ini tulisan level level apa mesin pencari itu ada kaedahnya juga ada kaedahnya juga dan misal teman-teman ingin melihat apa tips yang lain yang diberikan oleh mesin jari itu bisa lihat ada disini jadi bisa ditambahkan misal kata kunci fokus tidak ditemukan dalam studio seperti H2 H3 H4 nah disini studio ini istilahnya apa bisa ditulis ulang supaya menyesuaikan dengan kata kunci yang kita kejar jadi jadi saya di mana intinya itu ada di kata kuncinya kata kuncinya apa itu harus kita terapkan di beberapa konten yang kita tulis di website ini coba saya coba ini saya ubah kontek dengan dinamika politik apakah disini skornya bertambah mana tadi ini kata kunci fokus ditubah dalam subjudul ini istilahnya kalau yang ini yang wajib yang wajib yang tambahan dan bahwa-bahwa itu sunnah seperti itu dan itu pertama kedua kalau mau mencapai angka 100 ya memang benar-benar apa namanya jam-jam terbangnya harus lebih tinggi karena kalau apa namanya dari tulisan yang belum apa disiapkan nggak SEO tiba-tiba harus di SEO-kan itu kan ada nggak susah dan bisa jadi malah kalau dibaca itu malah agak aneh gitu dibaca agak aneh dan disini apa teman-teman ketika anunis di internet di apa antara keterbacaan mesin yaitu mesin pencari dengan keterbacaan apa keterbacaan manusia sebenarnya mesin pencari ini lebih lebih menyarankan agar keterbacaannya itu lebih ke arah manusianya jangan sampai mesin bisa baca kita disini sekurang 100 tapi ketika dibaca oleh pengunjung malah ini kok tulisannya bingungi bikin bingung gitu kurang bagus gitu terkait SEO secara singkat itu lalu berikutnya saya ingin men-translate tulisan ini ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea coba ini saya coba langsung ke Korea itu caranya seperti ini di di sebelah kanan ada untuk panel language disini tinggal klik aja atau mau di duplicate kalau duplicate tidak bisa rekan karena nanti kalau duplicate tulisan ini akan copy paste ke suatu tulisan baru jadi kerjanya dua kali tapi kalau kita klik translate kita tinggal memasukkan untuk judul dan konten yang relevan coba ini saya ke Korea dari sini juga tidak terlalu mengerti bahasa Korea mohon maaf saya mengerti Google Translate Indonesia Korean sudah yang tadi nanti kalau dikoreksi kita pakai shape Google ini judulnya ini saya pandang ini saya paste dari apa ini tidak tahu ini bagaimana ini ini bagaimana benar ini ini tadi apa namanya translate apa diklik duplicate kalau klik translate tidak bisa itu Anda tidak punya hak untuk translate dari ID ke yang di bawah tadi oke itu mungkin nanti di hak aksesnya coba saya buat hak aksesnya supaya bisa translate juga mungkin saya kurang di hak aksesnya jadi mungkin follow aja di video ini nanti saya akan upgrade untuk hak aksesnya oke 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 saya bayangkan gini kalau bisa tulisan teman-teman nanti ada yang bahasa inggris bahasa indonesia sama bahasa korea jadi dia bisa dibaca langsung di tiga bahasa bisa enggak jadi orang kan hanya baca di klik di halaman depan itu oke jadi ketika baca artikel orang indonesia bisa baca orang dengan bahasa inggris bisa orang korea juga bisa oke mungkin kan mungkin kan jadi saya coba saya masuk ke pertanyaan apa auto dan jadi saya di sistem nanti istilahnya sistemnya akan membaca pengunjungi itu menggunakan bahasa apa jadi saya ketika browsernya atau sistem komputernya pengunjung itu menggunakan bahasa inggris maka otomatis tampilan di website-nya bahasa inggris semua jadi otomatis deteksi terus misalnya kalau dia bahasa dipakai sistem pengunjungi adalah bahasa korea maka otomatis website-nya yang tampil bahasa korea seperti itu ketika upload kita cukup dengan satu bahasa aja nah disini agak tricky jadi saya saya khawatir kalau auto translate itu malah maknanya tidak sesuai yang diinginkan khawatirnya oleh karena itu sistem yang kita pakai ini masih apa namanya untuk transliterasi itu manual jadi saya ketika teman-teman ingin apa namanya tulisan ini diperuntukkan untuk orang Indonesia dan orang Korea maka teman-teman juga harus membuat tulisan dalam dua bahasa tersebut seperti itu jadi tidak auto translate karena pengalaman di ketika menggunakan plug-in kita pakai plug-innya namanya translate itu kadang maknanya itu agak susah seperti itu kita pakai untuk transliterasi itu manual oke mau diteruskan seperti ini kategorinya pun ini auto translate juga ini kategorinya juga gak tahu mau gak penyakman jadi translate politik ya politik oke sebentar yang saya coba tulis disini ada efeknya oh iya ini kebaca ini ini juga saya kopas dari apa google translate ini apa skor SUWnya juga terbaca nih kategorinya disini gak tahu ngomong apanya oke yang raise hand tadi siapa ya Mira Sapriyawati silahkan terima kasih pak waktunya mohon izin pak gunda dan urusinus dan yang lain pak saya izin bertanya ada dua pertanyaan saya sih pak karena tadi saya agak kurang maksud ya kalau kita waktu upload ini apakah berarti kita tidak perlu menentukan kategori ya pak biasanya kan kalau saya upload tulisan di website itu langsung ada kategori misalnya culture history dan segala yang macam berarti nanti di website ini kita tinggal upload saja dan nanti tergantung kata kuncinya ya pak begitu ya pak terus pertanyaan kedua saya adalah saya udah udah coba masuk beberapa kali di website yang hancigo ini tapi tidak bisa masuk pak bolak-balik kata sandinya salah padahal sudah benar gimana ya pak solusinya terima kasih oke tadi pak mera terima kasih pertanyaannya tadi ada satu lagi gak ada cuma satu aja yang pertama ketika upload apakah mendukung kategori nah disini nanti kesepakatan di tim hancigo ini jadi apakah apa kontributor itu menentukan kategori atau membuat kategori baru atau seperti apa itu nanti tinggal dibuat kesepakatan dan nanti ke saya itu leadernya atau Ustadz Gondanya menentukan nih yang mau di highlight itu yang teratas dimana yang mau ditaruh di sebelah kanan atau kiri itu yang mana jadi ketika berjalan nanti sebagai kontributor tulisan juga gak bingung oh ini tinggal saya pilih saat diwajibkan sama di mata kuliah ini untuk upload di kategori ini aja atau kategori yang lain itu nanti kesepakatan aja jadi dengan begitu otomatis organisasi atau follow-nya atau alurnya itu nanti mudah nanti gak ada salah pilih kategori apa-seperti apa terus yang kedua terkait kata saya disalah nanti jangan beri saja akunnya yang mana coba saya generate untuk password baru walaupun sebenarnya untuk bisa kalau lupa password itu kita bisa reset nah ini lupa sandi anda tinggal masukkan nama pengguna atau emailnya nanti otomatis akan dikirim link untuk reset password seperti itu izin pak sudah pak tapi gak ada email masuk dan tetap aja berulang seperti itu pak oke berarti nanti saya buatkan secara manual ya di private private message aja nama akunnya kalau itu privasi kalau gak privasi ya saya resetkan sekarang atau gimana akun saya nama email saya pak mirasapriwati15gmed.com terima kasih pak mirasapriwati15gmed.com ini ya mirasapriwati15gmed.com benar sekali ini kata saya di sementara nanti bisa diganti di halaman profil nanti masuk ke profil sini ya bisa diganti ini saya kasih password miras123 coba nanti masuk lalu ganti password jadi menu profil oke ini udah bisa dicoba langsung mungkin saya coba ada pertanyaan dari teman-teman di personal yang lain passwordnya sudah bisa semua belum jangan sampai nanti udah selesai baru passwordnya ternyata gak bisa ya bisa pak bisa pak untuk untuk sementara apa di ini dulu mas Nurman apa namanya ombak Mira sudah bisa tadi apa teman-teman menyesuaikan sendiri aja kira-kira dari kategori yang sudah ada masukkan di mana gitu ya nanti kan kita kan bisa sebagai editor atau mas Nurman yang mengelola kan bisa kelihatan ya misalnya oh ini tampilannya gak bagus atau gak muncul nanti mungkin digeser-geser bisa begitu atau gimana ini ada dari mbak Indah juga monggo permisi pak mau nanya tadi kan bisa nambahin kategori baru ya itu untuk nambahinnya dimana ya saya boleh screen sharing gak pak oke saya stop dulu silahkan bentar ya pak nah ini pak sudah disini kan kategori tapi untuk fitur nambahinnya dimana pak oke mungkin karena ano ya apa sebagai kontributor jadi untuk kategorinya itu memakai yang sudah ada coba ini saya apa atas nama siapa ini Indah Indah Indonesia coba ya ya baik kita sekalian apa simulasi terkait apa role yang lebih tinggi lagi di screen saya gak apa dibuka aja Mbak Indah Indah Anisha oke ini ketemu sekarang sebagai kontributor coba saya kasih peran sebagai penulis sebentar coba di refresh Mbak muncul gak ini bawah belum muncul belum Pak oke mbak saya naikkan lagi penulis sebagai editor nah coba refresh lagi nah itu jadi saya kalau Mbak Indah nanti sebagai editor itu bisa muncul untuk menambahkan kategori baru jadi saya kemarin kan dari apostat gundangan sudah masih siapa sebagai editor siapa sebagai kontributor dan penulis ya nah disini apakah ketika apa namanya semua penulis disini bisa menambahkan kategori baru berarti dia nanti di upgrade sebagai editor tapi istilahnya kalau apa seperti yang sampai tadi mungkin lebih mudah jadi dari tim editor memberikan wadah tulisan kategorinya apa saja gitu kategorinya apa saja nanti setelah itu sebagai kontributor atau sebagai penulis dikali milik dari kategori itu seperti itu kalau semua semua dijadikan editor nanti agak aneh bisa berubah bentuknya formatnya benar bisa berubah jadi gini saja mungkin teman-teman bisa di list yang sebagai kontributor tadi misalnya kalau sekarang bisa langsung Mbak Indah mungkin ada teman-teman lain sudah lihat kategori kok kategori saya belum ada ini dari yang sudah muncul ini mungkin Mbak Indah sementara bisa dibuatkan teman-teman sebelum nanti diganti lagi jadi kontributor ya baik teman-teman yang lain coba dilihat itu kategorinya kategori apa saja dan kok saya belum masuk Mbak Indah apa yang maunya kategori apa saya kategori mungkin mau nambahin intelligence security mungkin lebih ke security mbak Indah mbak Indah tapi mungkin dia di bawah politik kayaknya ya kan ada politik tadi di bawah itu coba dilihat mbak ini mungkin ya enggak berarti klik politiknya aja walaupun di bawahnya enggak ada pak mbak Indah gimana mas enggak maksudnya politik tapi nanti ada yang diganti gitu jadi ketika buat apa namanya buat kategorinya dia di bawah anak politik itu gimana pak bikinnya Pak Lukman oke jadi itu namanya sub kategori ya sub kategori mungkin bisa langsung dibagiin sebelah kiri gitu ya nanti coba saya share screennya saya pakai dulu bisa kan di start dulu share screennya mbak saya kasih tau itu oke share screen saya udah penentang ya untuk editor nanti bisa ke management kategori nah disini apa sebab kategori yang ada di samping kanan itu bisa diatur lagi apa namanya mau apa namanya diganti atau dijadikan sub kategori dari apa gitu misal disini politik saya tulis aja politik terus apa eh ini ini juga politik terus apa ingin menambahkan kategori apa tadi security ya atau keamanan ya betul pak oh iya perlu saya sampai juga jadi saya untuk kita kan ada tiga bahasa dan bahasa utama yang digunakan disini adalah bahasa Indonesia karena itu untuk kategorinya itu pakai bahasa Indonesia dulu bahasa Indonesia dulu nanti baru apa diterjemahkan pakai bahasa lain setelah bahasa Indonesia sudah ada atau nanti bisa saya bantu juga jadi saya nanti di input aja untuk apa kategorinya bahasa Indonesia apa terus nanti apa saya terjemahkan ke bahasa Inggrisnya ataupun ke bahasa Koreanya itu apa nanti minta bantuan teman-teman ini minta security keamanan terus kategori induk dia misalnya masuk kategori politik boleh cari seperti ini ini ikannya saya hapus lalu tinggal klik tambah kategori baru disini otomatis untuk keamanan masuk di subkategori politik atau bisa juga misalnya kalau teman-teman disini ada yang sebagai editor itu edit kategorinya dalam bahasa lain tinggal ke atas ini masuk ke mana bahasa yang akan ditambahkan nah disini kan tadi kategorinya apa namanya apa bisa tidak bisa juga apa tinggal tulis secara bahasa terkait bahasa korea apa nanti tinggal klik tambah kategori baru dan disini dipilih juga dia itu sebagai terjemah dari kategori apa misalnya politik kita coba dari translate dari politik politik itu tulisannya gini disini aja ini gak usah terus ditambah kategori baru ini tadi ini disini seperti itu untuk menambahkan di bahasa yang lain bisa kembali ke bahasa Indonesia oke untuk kategori seperti itu sebelum ini ada juga yang gak bisa ini ya mbak bilkis tapi mungkin yang lain yang sudah bisa ada gak kira-kira kategori tambahan seperti mbak indah yang mau dimasukkan yang mumpung pas lagi buka apa namanya ini ya dashboard untuk kategori bilkis 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 selesai riset passwordnya jadi oke seperti ini jangan lupa nanti diganti di seluruh bilkis 123 baik pak terima kasih terus pertanyaan terkait permisi pak untuk penggunaan SEO nya bagaimana oke ini bagaimana yang ditanyakan oleh apa mas Fawaz Alizaki SEO yang mana yang ditanyakan silahkan sudah terjawab pak yang tadi berarti hanya editor saja yang bisa menggunakan apa namanya itu tadi SEO itu pak sebelum keluar sebelum keluar sebelum keluar untuk SEO nya iya pak berarti coba nanti saya custom untuk aksesnya supaya apa tim apa kontributor bisa edit SEO itu cara tempat saya baik untuk 1 3 2 oke untuk kategori mungkin nanti bisa ditulis dikelompokkan baik dari kategori utama maupun subkategorinya dia coba saya adaptasikan di apa di website jadi mungkin biar apa lebih memudahkan dari tim apa editor yang lain jadi gak perlu apa repot-repot untuk apa buat kategori baru sementara mungkin ada pendidikan itu ya pendidikan bisa besar budaya mungkin sendiri nah di budaya bisa jadi mungkin apa Korean Wave subkategorinya kemudian entertainment tapi nanti mungkin gini aja apa namanya itu Mbak Indri juga sudah nyampaikan teman-teman mau gue di grup WA aja nanti ya disampaikan kira-kira apa apa namanya apa yang kurang dari kategori nanti kalaupun kita yang editor gak bisa mengerjakan mungkin dengan Mas Nukman minta bantuan lagi Mas Nukman ya supaya terlata nanti jadi misalnya sosial apa politik kan penindakan ekosok gitu ya ekonomi sosial budaya politik ya pendidikan mungkin atau apa nanti monggo kita mungkin buat kategorinya sesuai dengan tulisan teman-teman mbak Bilkis ada pertanyaan lagi tuh Mas Nukman coba di screen share aja coba ini saya silahkan mbak Bilkis dari screen share permisi pak ini itu kan saya sudah login terus itu kayak webnya itu gak bisa dipencet apa-apa gitu loh pak saya mau pencet login itu juga tidak muncul apa-apa tidak ada reaksinya gitu loh kayak mau pencet apa itu gak bisa bisa share screen saya pakai handphone kebetulan pakai handphone kebetulan mbak oh oke oke di web ini gak bisa di screen di apa dipencetnya ini saya apa akses menggunakan PC 1,2,3 untuk apa akses menggunakan PC ini lancar mbak jadi disarankan nanti ketika Ojin pakai PC aja baik pak saya ganti ke PC aja oke siap 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 oke apa ada yang mau ditanyakan lagi mbak lainlah ada pertanyaan juga mas siap jumlah kata lebih dari seribu ada error di bagian bawah bisa 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 mbak stop bisa mbak 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 lailah bisa share maaf pak saya pakai laptop satunya jadi di laptop yang pakai zoom khusus di zoom aja error yang muncul itu gimana mbak gabung gabung dua-duanya bisa enggak memungkinkan enggak oh iya bentar pak ya sambil nunggu apa namanya mbak bilkis gabung dengan laptop yang satu lagi mungkin ada yang lain lagi monggo teman-teman yang pertama perlu memastikan sudah bisa login dulu gitu ya ada lagi yang belum bisa login sudah bisa login semua ya teman-teman ya nah kalau sudah bisa tadi kemudian diklik di post di post itu tambahkan post baru gitu ya nah untuk kategori kalau mungkin merasa kategorinya belum ada nanti monggo disampaikan di grup atau mungkin sekarang pun juga bisa biar kita bisa apa namanya minta mas Nurman untuk ditambahkan oh ini mbak lailah sudah bisa maka itu di bagian yang di bolt itu itu gimana ya ya apa emang terblok atau soalnya yang lainnya itu semuanya normal oke jadi ketika apa ini dikopas ya dikopas dipastikan untuk apa penanjukannya mbak jadi setelahnya yang besar-besar tadi itu masuk ke perajukan dua semua itu jadi saya coba di apa namanya di di select atau di apa di block di block therefore ini sampai self power terus nanti perajukannya diganti paragraph coba di block di select itu itu perajukan diganti itu klik ganti terformat gitu seperti itu oh berarti pak kalau kita pakai penanjukan yang kedua itu gak bisa apa ada batasannya apa gimana jadi kalau penanjukan itu untuk subjudul aja judul atau subjudul adapun untuk konten atau tulisan berupa paragraph itu disarankan menggunakan yang paragraph oh ya pak mau nanya sekali lagi untuk yang bagian tadi kan di awal ada bapak tunjukkan cara mengetahui oh ini tulisannya itu ada kurang bagian sini ada ini itu di bagian mana ya pak nah ini apa untuk aksesnya nampaknya saya belum kasih ke mana kontributor untuk SEO-nya nanti coba saya munculkan untuk aksesnya baik pak terima kasih pak siap sama-sama mungkin bisa di ini mas apa Nurman dicoba dicontohkan misalnya ini kan bisa mengakses punya tulisannya mbak Bilkis ini ya kalau dari mas Nurman sebagai apa namanya editor misalnya atau kalau sudah punya akses nanti kelihatannya di mana kalau teman-teman ingin sedikit merevisi oke coba ini saya kasih aksesnya biar apa langsung kelihatan untuk di apa di apa penulis oke coba coba untuk yang apa teman-teman di kontributor bisa lihat untuk editornya apakah sudah muncul SEO panel SEO bisa di cek sudah Pak oke alhamdulillah mungkin bisa mas share screen biar kalau ada kesulitan biar bisa langsung ditanyakan gitu ya ini Pak sudah ada SEO-nya sudah muncul tadi sebelumnya nggak ada tapi nilainya masih dua itu ya kata kuncinya belum dimasukkan di apa coba ngomong apa terus nanti akan otomatis score itu atau sistem akan membaca dan ngasih score terus kayaknya ini saya lihat mas Bimo mungkin teman-teman yang lain juga jarak antarparagraf itu kayaknya kan tadi didekatkan ya ini kan harus jangan terlalu jauh terus kayak huruf awal kan harus besar juga atau itu the Korean web oke apa bisa dipraktik ini punya siapa yang ada garis hitamnya punya mas Bimo kalau bisa gini mas Norman teman-teman sedikit langsung praktek mereka gimana cara mengupgrade ini kan nilainya dua ini dua gimana bisa lima puluh tadi ya paling tidak kan coba dari bagian judulnya itu diketik di kata kunci fokus jadi cek judulnya misal Korean wave itu siapa dimasukkan di apa SEO tadi Korean wave ini tidak bisa dihilangkan mas Bimo hitamnya ini hitam yang mana pak ini saya juga lihat hitam di sini iya ada yang melihat hitam tidak teman-teman yang lain iya pak saya melihat pak iya pak melihat pak melihat pak ngetutup screen Bimo sebentar ya teman-teman atau gini coba ganti ganti mbak Bilkis tadi mbak Bilkis yang sudah mau juga tadi tidak apa-apa ya mas Bimo tidak apa-apa baik pak mbak gimana cara upgrade SEO-nya tadi ya oke coba saya ulangi untuk di sini ya di screen saya aja pak ya oh gitu mbak mbak oke tadi politik atau ke artikel teman-teman bisa kan diambil artikel siapa misalnya tadi atau mas Bimo yang barusan tidak apa-apa mungkin ini ada dari mas bagus cahsia kusuman siapa oke mas bagus ada mas bagus ada pak ada pak tapi ini belum 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 ada di sini saya baru nganu judul itu pak oke coba saya lihat yang sudah ada konten tadi politik yang mas Bimo tadi mas Bimo tadi apa judulnya mas Bimo global impact of korean wave pak korean wave oke oke global impact global impact of the korean wave ini saya ambil ahli ya mas oke oke saya masuk ke apa panel apa SEO nya disini apa kata kunci yang mau kita kejar adalah misal ya korean jadi kalau bisa kata kunci itu oh iya saya lupa sampaikan tadi itu ada tiga apa tiga kata ya koran koran wave dua kata terus misal kalau apa tiga kata tiga kata ini ada satunya koran wave air atau koran apa ini bisa dipakai juga dan disini bisa juga lebih dari satu untuk apa SEO nya mau kata kunci apa saja misal disini ada kata mena-menan coba saya tulis juga oke nah disini ada dua kata kunci yang sudah saya tulis disini saya mau fokus dulu ke koran wave dan tulisan ini secara apa otomatis memiliki skor 63 jadi disini sudah ada apa kata kunci terus yang ada di judul sudah ada di direksi meta di url terus kata kunci muncul di 10 pertama dari konten kata kunci fokus ditemukan dalam konten dan kontennya juga sepanjang 787 kemana biasanya itu ini ada keterangannya minimal itu biasanya di atas 400 karakter eh 400 kata maaf 400 kata ini mas 5 skornya sudah keluar misalnya kalau kita mau menarget kata kunci korean wave namun misalnya kalau kita apa ingin menambahkan sub kata kunci dan kita ingin melihat skornya kita klik aja kata kunci yang baru ini maka ada apa namanya keterangan juga disini baru ada 2 dari yang kalau disini ada berapa ini 2 3 4 5 6 kalau yang ini baru muncul 2 apa namanya 2 skor yang bisa membantu di apa penilaiannya misalnya kalau kita hilang ini skornya oh ini mal juga bagus juga ini ternyata pakai culture phenomenon pun itu bagus dan seperti ini bagus sih jadi saya ketika di dalam judul ada 2 kata kunci yang kejar misal apa korean wave sama culture phenomenon atau nanti mau global impact juga ditambahkan itu juga oke jadi ketika seseorang mencari di internet kata kunci ini culture phenomenon atau current wave maka situs kita akan direkomendasikan oleh google seperti itu saya simpan terus oke itu itu apa seseorang mungkin sekalian nano mas meletakkan gambarnya itu bagusnya posisi dimana tadi misalnya ini kan udah ada nih tentang global impact of current wave misalnya kita cari dari monggo dari mana terus meletakkan gambarnya dimana bagusnya kayak mas bimoh apa di depan apa di bawah apa di tengah jadi saya kalau di artikel itu kita bisa menentukan gambar andalan atau gambar utama yang mana gambar itu akan muncul di atas sendiri ini coba saya terbitkan ini akan muncul disini nah pertanyaannya misalnya kalau kita mau menambahkan gambar disini pun itu juga bisa bisa coba shooting post lagi saya menambahkan gambar disini tinggal saya mau-mah saya ulangi disini ada button tambahkan media itu kita klik misalnya kita pilih yang ini nah otomatis gambarnya akan masuk ke sini dan kita bisa edit baik dari perratanya atau di keterangannya karena kadang-kadang gambarnya itu sumbernya dari apa itu ya ada kreditnya tersekaya ini kadang-kadang kreditnya gak ada dibebas berada ada hak ciptanya bebas digunakan misalnya kita ingin menambahkan kreatornya sebagai apa tanda cipta kita kasih keterangan seperti ini disini tadi akan muncul disini jadi sebagai waktu biar gak kena apa pembajakan seperti itu dan kalau sudah selesai editing jangan lupa klik perbarui ini maaf mas tulisannya saya edit-edit bisa dihapus oke apa pak nah ini kalau misalnya disini dan begitu pun kalau kita mau menambahkan di apa bawah-bawahnya di dalam tulisan bisa kita gunakan cara yang sudah dipakai tadi ukurannya ini tergantung dengan asal gambar kalau yang di dalam benar tergantung ukurannya nanti seperti yang apa namanya gambar utama tadi kalau kalau di atas dia masih besar berarti ya gambar ini ya kalau di atas itu tergantung dimensi jadi kalau dimensinya itu apa apa namanya landscape ya dimensi landscape maka dia akan otomatis menyesuaikan kanan kirinya tapi kalau dia apa dimensinya itu portrait nanti agak apa kayak kosong kanan kirinya tapi kalau disini itu real jadi misalnya kalau gambar disini kalau ini skip dan skip kalau portrait ya portrait teman-teman ada yang lain pertanyaan Pak ini saya mau bertanya kenapa ya Pak kunci SEO saya itu belum muncul Pak SEOnya belum muncul coba di refresh sudah Pak dua kali akunnya atas nama Mbak Anindia tadi akunnya siapa emailnya Mbak oh iya Pak Anindia Karimah 277 Pak coba di refresh sekarang anindianya tidak pakai I Pak oh iya next coba saya di refresh apakah ada perubahan tetap Pak tetap oke bisa naikkan jadi penduduk saja sudah ada beberapa ketakun oke berarti mungkin apa akunnya itu coba saya berubah jadi penulis semua mungkin ya supaya bisa muncul karena kan baru apa kontributor oke oke untuk yang teman-teman yang apa aktif penulis penulis semua bisa tunggu nanti memang perannya adalah penulis bisa apa jangan beri ke saya jadi untuk apa role atau level aksesnya akan saya naikkan ke penulis supaya muncul opsi untuk SEO-nya nanti nanti anak-anak dikasih apa WA mas ini Nurman tidak apa-apa ya siap 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 sudah Pak sudah mas Nurman kalau masuk ke web tadi kan kita kan sudah publish yang punya mas apa namanya mas Bimo tadi ya oke coba dilihat di hancigo ini ini tadi apa karena belum ada kategorinya atau apa ya kayaknya tidak kelihatan itu apa ini kategorinya bukan yang terpilih disini saya coba saya akan edit untuk opsi ini yang di kategorinya tadi apa ya yang dipilih rata-rata oh ya politik yang di korea web global korea web apa tadi bisa korea web bisa korea web bisa di toh home nah ini nah ini 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 Bimo ini ya ini siap apa publish oke terus kategorinya sudah kategorinya politik tadi ini politik ini yang muncul karena yang apa ditampilkan disini kan berdasarkan apa dulu bisa coba yang tulisan mana tadi yang baru mana tadi ini ini cukup cepat ini ini seperti ini ini seakan yang 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 ditampilkan malah yang terlama yang terbaru ini tulisannya masih sudah langsung tinggal di edit yang mau ditampilkan disini apa, disini apa, disini apa nanti silahkan didiskusikan seperti itu saya kira gini aja dulu yang penting teman-teman sudah upload aja dulu termasuk gambarnya nanti bisa jadi mungkin ada pertemuan khusus kita mas Nurman untuk memposisikan tulisan teman-teman kayaknya ada beberapa pertanyaan lagi nih malah saya kira tadi 10.30 sudah selesai tapi Masya Allah ini berarti teman-teman tertarik ini dengan materinya karena memang konten kreator itu di website kalau konten kreator kan biasanya terkenal di sosial media kalau di website itu jobnya juga lumayan bisa bisa teman-teman belajar sekarang untuk di media ini misalnya nanti ke depannya misalnya di skill ini digunakan itu banyak juga itu yang nyari semangat-semangat ini Mbak Nadia masih ada terus opsi-opsi ya seperti nanti ini kan bisa jepri saya terkait akses dan macam-macamnya nanti coba saya ubah di apa role-nya itu WA di chat aja ya Mas ya bisa 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 terus saya tulis di apa chat ini chat ya ini sudah saya tulis nih oke 08 52 1 3 kali 7 9 0 0 7 oke oke itu untuk gambar itu ada pertanyaan juga terkait gambar terus upload SEO nanti itu terkait akses nanti saya upgrade untuk role-nya apa ya nanti jepri saya aja kan tadi ada yang sudah bisa ada yang belum bisa seperti itu terus mungkin ini ada pertanyaan yang apa lain untuk gambar itu boleh direkul asal dicantumkan sumbernya untuk hak cipta jadi memang ini agak apa riskan walaupun kadang-kadang kurang diperhatikan gitu jadi kalau kita cari di google itu misal ada gambar-gambar yang itu memang tidak bisa digunakan kembali dan itu kalau misal kita nekat cantumkan di website kita bisa-bisa kita dituntut sama mereka kita gak sengaja atau kita gak terlalu perhatian sebenarnya kita masukkan di website kita harusnya ada surat surat cinta ya tolong itu di take down atau kita dituntut berapa dollar gitu nah ini kan ada usage rights ini kalau bisa pilih yang creative commons license misal misal kalau gak di film ini muncul semua dan disana termasuk di dalam commercial and other license ini yang bahaya ini sekalian berarti mengumumkan ke teman-teman nanti untuk mengambil gambar itu jangan asal ya paling gak tadi kan sudah dikasih tahu kalau tadi unsplash kemudian di mana tadi pexel sama mungkin free pick free pick bisa free pick nanti mungkin kita bisa di WA akan juga mas Nurman kira-kira mana yang recommended dan aman gitu ya untuk teman-teman siap 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 kadang-kadang kalau gambar di unsplash free pick nanti atau provider gambar yang lain gambarnya itu kan cuma ilustrasi kalau mau gambar yang sifatnya real kan dari situ-situ seperti ini nanti misal misal kalau creative common atau nanti under license terus dan beritanya itu berasal dari media itu masih bisa dipakai misal disini misal ini dari tempo mau pakai gambar ini nanti gambar ini di upload nanti linknya dikasih ke majalah tempo ini seperti itu oke itu sebetulnya mbak indah kebetulan di aspen dan pexel gambar yang sesuai tapi saya tidak ada nanti bisa cari di google lalu diaktifkan tools lalu usage race nya di filter lagi cari yang kreative comments atau komersial pun nanti menyertakan link dari gambar itu berasal oke terus tadi yang apa untuk apa translate ke bahasa yang lain mungkin ada pertanyaan jadi kalau tadi kan di halaman itu di halaman sunting tulisannya kalau mau langsung di halaman apa semua post bisa klik plus plus ini kalau plus ini misal apa translate ke apa English itu tinggal klik yang ini yang korea yang ini ini ada keterangannya sama benderanya kalau di dalam editor kan disini di sebelah ini kalau di halaman semua post bisa disini jadi usahakan tidak menggunakan Google Translate karena pengalamannya kontennya itu justru tidak memahamkan kalau yang ini ini kebetulan tulisannya dalam bahasa Inggris nah kalau memang tulisan awalnya itu adalah bahasa selain bahasa Indonesia maka teman-teman coba ke sini dulu lalu klik bahasanya yang diinginkan jadi saya tulisan tersebut akan otomatis ke bahasa Inggrisnya dulu bukan ke bahasa Indonesia jadi tidak salah kamar itu ini mas bimoh tadi juga salah kamar itu ya dia bahasa Indonesia tempatnya iya iya berarti kalau sudah ditulis bahasa seperti mas bimoh itu mas mas bimoh tadi kan di bahasa Indonesia DID tapi kan tulisannya bahasa Inggris kan ketika diklik bahasa Inggrisnya kan ternyata 0 itu kosong isinya berarti harus 3 kali memang mengupload kalau mau semuanya atau cukup sekali aja konsekuensinya kalau apa berbagai bahasa harus upload sesuai 3 jualan bahasa 3 kali upload gitu ya iya dan disini apa ini ya mas bimoh yang global impact ini ini kan awalnya bahasa apa Inggris misal kalau ini kan bahasa Inggris tinggal klik duplicate aja klik duplicate ini saya masuk klik duplicate nanti secara otomatis akan dibuatkan tulisan versi bahasa Inggrisnya ini sudah terduplicated nah lalu untuk yang apa ini kan saya logit pakai bahasa Indonesia makanya yang ini saya delete saya translate ke bahasa Indonesia seperti itu apa ada pengaruhnya kalau salah begini misalnya di bahasa Indonesia tapi pengaruhnya nanti itu tadi nanti ketika kita menerapkan otomatis translate pengunjungnya jadi misal pengunjungnya browsernya atau sistemnya mengguna bahasa Indonesia maka dia akan melihat tulisan yang tidak sesuai dengan bahasa dia begitu pula nanti misal kalau ketika ini masuk ke bahasa Indonesia lalu pengunjung dia itu menggunakan bahasa Inggris di browsernya maka otomatis tulisan ini tidak kelihatan coba coba mas Norman ini teman-teman tidak apa-apa ya sedikit lagi ya biar ini ini coba dengan cepat misalnya pakai google translate dulu ke bahasa Indonesia gitu ya karena tadi saya bukanya buka juga di web apa namanya hancinggu nya itu buka di hancinggu ini kan tulisan mas Bimo kan sudah ada ini ya nah kita buka misalnya kita buka nah terus di atas itu kan ada Indonesia kan di atas meskipun isinya bahasa Indonesia meskipun tulisan bahasa Inggris nah ketika di klik apa namanya Korea misalnya kalau sudah ada terjemahan maka bisa otomatis langsung Korea ganti gitu iya seperti itu oh kalau ini karena bahasa Inggris tidak bisa gitu ya berarti teman-teman kalau bisa malah dijadikan seperti 3 bahasa kan apa 3 kali upload gitu ya iya bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya bahasa Korea oke siap siap monggo teman-teman masih ada yang lain atau sudah cukup sudah 2 jam ternyata gak kerasa ya nanti bisa kalau ada kesulitan atau ada yang tanya bisa japri atau mungkin kalau mau buat grup tapi kalau grup udah banyak japri aja atau kalau buat grup di telegram di telegram jadi kalau whatsappnya biar fokus yang japri-jabrian aja ya atau nanti bisa disampaikan di grup kelas nanti bisa kita forward ke mas Norman tentu dengan ngelis dulu gitu ya iya oke cukup ya teman-teman ya insyaallah kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa apa namanya selesai upload artikel dan gambarnya 2 hari saya kira cukup ya 2 hari ya nah saya malah apa namanya karena barusan tau tadi ternyata dia bisa dibaca dengan bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Korea meskipun mungkin sementara teman-teman mungkin bisa memakai apa saya gak tau translator yang bagus itu apa kalau yang Korea saya kira gak usah dulu ya tapi minimal bahasa Indonesia bahasa Inggris karena kalau bahasa Indonesia bahasa Inggris kita masih bisa mengontrol oh ini bahasa Inggrisnya kurang pas gitu ya nah tapi kalau sudah bahasa Korea mungkin belum usah dulu jadi saya menyarankan teman-teman kan sudah menulis itu ada yang bahasa Inggris ada yang bahasa Indonesia maka tadi yang bahasa apa namanya Inggrisnya ya di upload aja di bahasa Inggris yang bahasa Indonesia di upload dengan bahasa Indonesia kemudian nanti kalau misalnya dua kali kerja gak apa-apa ya sementara pakai apalah translator yang dianggap bagus nah teman-teman bisa upload juga dengan bahasa Indonesia tapi linknya kan tetap sama kan nanti ya mas Norman ya sama ya linknya tetap sama nanti oke gak ada lagi pertanyaan ya teman-teman ya jadi insya Allah kita berikan waktu hari ini hari Selasa Rabu Kamis ya Kamis malam itu insya Allah tulisan teman-teman sudah upload semua dan nanti kalau ada yang apa namanya masalah kategori tadi bisa langsung chat ke Mas Nurman tapi secara sederhana saya kira dibuat aja ini kategorinya itu kan biar lebih besar dan nanti kalau ada yang mirip-mirip maka dinaikkan sebagai atau diturunkan sebagai subkategori jadi kira-kira sosial ya apa ekosok utbul ya apa ekonomi sosial budaya politik mungkin keamanan bisa sendiri ya keamanan tanggap ya jadi saya kira ya saya kira mungkin ini jadi nanti misalnya apa namanya ada Hallyu tadi ya yang Kipop apa-apa itu masuk budaya aja pendidikan mungkin dia masuk di mana pendidikan budaya ya kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bisa masuk di budaya jadi supaya apa namanya kategorinya tidak terlalu banyak tapi nanti boleh jadi kemudian turunannya itu lebih lebih banyak saya kira begitu teman-teman terima kasih banyak atas partisipasinya dan mohon maaf meskut ini sebenarnya hari libur ini Mas Nurman oh ya hari libur sekarang waktu cuti bersama ya tapi teman-teman Masya Allah ini tetap semangat ya hampir full team ya yang bergabung dan mudah-mudahan dengan apa pelatihan hari ini bukan hanya manfaat untuk kelas kita tetapi juga memberikan manfaat nanti untuk teman-teman berkarir ke depannya setelah lulus dari Prodi Hubungan Internasional UMM dan kami sekali lagi Mas Nurman mengucapkan terima kasih banyak ini dari awal ya sudah cawe-cawe sudah membantu dan membuatkan webnya kemudian bahkan Masya Allah ini menyempatkan untuk berbagi juga ilmu cara mengelola webnya awalnya kita memang berencana untuk offline hanya saja memang karena apa di kelas ini sudah full jadwalnya nah bahkan terpaksa hari ini kita mencari hari libur gitu ya ya mungkin kan untuk memberikan materi tapi tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat ya mungkin bisa jadi kita akan minta kembali apakah online atau offline itu Mas Nurman untuk bisa berbagi kembali dengan kita semuanya oke terima kasih teman-teman mungkin ada kata-kata penutup yang mau disampaikan untuk menutup pertemuan hari ini Mas Nurman ya mungkin terima kasih kepada UMM dan khususnya kepada Ustadz Gunda kita bisa bersuah kembali walaupun online kalau offline mungkin bisa ngopi-ngopi ya insya sama teman-teman terima kasih juga sudah interaktif di sini dan misalnya nanti kalau ada yang ditanyakan atau butuh bantuan bisa langsung jawab beri saya insya Allah saya akan bantu dengan senang hati ini itu aja teman-teman teman-teman terima kasih teman-teman sekalian karena sudah dua jam lebih maka kita cukupkan untuk kelas hari ini ya kita berikan upload yang meriah untuk Mas Nurman semoga semoga bermanfaat kita akhiri subhanakallahumabiham dikasih do'an dan astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walikbas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, saya izin love. Terima kasih, Pak. Sama-sama.